Sama dengan Om Mona, karena kami ngiring beliau perjalanan jauh. Jauhnya luar biasa. Mau ke toli-toli. Sulawesi tengah dari karya mukti. Saya, Tuan Burubur. Namikmohi. Usata beror. Ada perempuan satu yang ngiring omni. Sopir. Kebetulan dari karya mukti itu tidak ada mobil. Hanya satu. Mobilnya penuh. Penuh dengan barang di belakang. Kemudian di belakang ini empat orang. Empat orang. Saya di depan. Umi tidak mau di depan. Terus beliau bersama seorang ibu yang empat di belakang. Mobil sedikit sudah. Ya, kalau bahasa kita sudah retet-retet. Dia sudah kurang sehat. Perjalanan masih jauh. Perkiraan kita. Kita berangkat dari Zohor. Jam 2. Masih jam perjalanan. Kita akan sampai tengah malam. Kita akan sampai tengah malam. Jauh. Tiba-tiba umni di suatu tempat. Mengingat seorang pernah membawa beliau. Orang sana. Dia punya mobil bagus. Beliau menanyakan. Namanya apa? Mas'un namanya. Kebetulan di tempat itu. Soloji apa namanya tempat itu? Di sana tempatnya mengajar orang. Jaraknya dari rumahnya. Di karya mukti ke tempat itu 90 kilo. 60 kilo. Tiba-tiba umni menanyakan. Membentuknya dengan. Kata Satabror. Ini tuang. Tiang wah pedair. Umi. Tidak pernah saya ketemu. Sudah lama. Tiba-tiba. Orang itu lewat. Pagi sepeda motor. Dia pergi menembel. Ban. Dilihat. Oh itu dia umni. Saat umni mencari. Orang itu kelihatan. Tuh. Berhenti terus. Nah disitu dia terkejut. Orang itu. Bertemu dengan umni. Kebetulan di desa itu. Daerah itu. Kecamatan. Disana tempatnya mengajar. Orang itu. Mobil kita mau rusak. Dia pergi. Dembel. Ban mobilnya. Kita pasang begitu. Setelah umni. Mengingat dia. Desanya juga jauh. Kita baru berangkat dari desanya. Dari tempatnya. Namanya Karyamuk. Sudah. Perjalanan 90. 90 kilo. 90 kilo itu berapa jam. Mungkin 1 jam setengah sudah. Atau 2 jam. Atau lebih. Kita sudah mau maghrib. Kita ketemu di depan. Di depan masjid. Dia pergi. Abang namanya. Mau. Menembel ban mobilnya. Memang mobilnya bagus. Terima kasih. Inopal. Alhamdulillah. Kita ketemu. Terus diajak umni masuk. Kebetulan dia jadi kepala madrasah. Eh. Kepala sekolah SMP. Di tempat itu. Dia jadi kepala. Silah umni. Pelunggu istirahat. Nanti saya antar pelunggu kemana saja. Untung kita bertemu. Artinya mobil yang kita. Pakai itu sedikit. Agak kurang. Mau tanya sudah. Mau. Ya. Kurang sehat mobilnya. Kita lama masuk. Di kantor madrasahnya. Sekolahnya. Alhamdulillah. Setelah hisa. Jam 9. Baru diantar kamu. Dari tempat itu. Ke karya mukti. Ke toli-toli. Kita sampai jam 1. Malam. Masih jauh. Allah. Jauhnya luar biasa. Kurang-kurang tidak tahu jalan. HP tidak bisa nyambung. Kita di bawah gunung. Ya Allah. Kita tawakal Allah. Di nasirat al-mustaqib. Pernah kami kesasar juga masuk kebun. Sopir tidak tahu jalan. Itu banyak. Apa. Ligus-ligus perjalanan kita sama Umun. Tapi. Masuk saya tadi. Beliau itu. Kadang-kadang. Ya. Melihat. Sesuatu yang kadang-kadang kita. Tidak anggap. Tidak anggap. Tidak mungkin terjadi. Tapi di saat Umun menyebut. Kadang-kadang ada orang itu di situ. Ya. Itulah. Namanya. Ilmu. Khusus. Diberikan oleh Allah. Subhanahu. Bukan kebetulan. Tidak. Banyak lagi hal-hal yang lain. Banyak lagi hal-hal yang lain. Jadi perjalanan beliau itu jauh-jauh. Apalagi di Kalimantan. Ya Allah. Pernah kami ke Rantupun dulu. Waktu jalannya. Jalan masih lumpur. Hujan. Sekarangnya jalannya bagus. Waktu pertama kita ke Rantupun untuk musim hujan. Jalan lumpur. Mobil tidak bisa jalan. Ya. Ada nama gunung. Katanya gunung-gunung apa. Gunung malaikat itu. Di situ. Kalau liwat di situ banyak orang. Ya. Tidak bisa liwat. Jauh. Dari sengata itu. Masuk. Waktu itu masih jalannya. Jalan lumpur. Kalau hujan. Tidak bisa jalan. Sudah mobil. Tapi itulah perjuangan. Perjuangan Om Mona sangat luar biasa. Menembus. Apalah. Jalan-jalan yang berliku-liku. Macam-macam. Di Kalimantan. Di Sulawesi. Masalah. Yang ada yang dekat itu. Di Kalimantan. Di tempat ke tempat lain. Itu jauh-jauh. Ya. Omi pernah ke Kalimantan Barat. Kalimantan Tengah. Kalimantan Timur. Kalimantan Selatan. Sulawesi. Selatan. Sulawesi. Barat. Sulawesi Tengah. Sulawesi. Waruntalo. Ya. Sudah. Tinggal Sulawesi Utara. Mana aduh. Tapi sudah ada pengurus di sana. Di mana aduh. Alhamdulillah. Terluatan 27. Provinsi. Marien yang dilantik. Lewat. Online juga. Ya. Yang sudah dieskakan. Yaitu. NTT Nusa Tenggara. Timur. Sebentar lagi Papua. Tapi menunggu selesai koronanya. Ya. Menunggu selesai koronanya. Sudah diinformasikan semua. Alhamdulillah. Itulah Nahdlatul. Nahdlatul Watan. Kena karamah. Pendirinya. Nahdlatul. Nahdlatul Watan. Alhamdulillah. Jadi. Perjalanan perjuangan itu. Tidak. Semulus apa yang kita. Bayangkan ya. Kalau kita sudah masuk di. Kawasan-kawasan. Kebun sawit. Allah. Pernah kami jalan malam juga. Hujan lebat. Mau ke. Braw. Braw tujok. Ya. Braw itu. Memang Kalimantan Timur. Tapi dia sudah. Masuk ke. Kalimantan Utara. Kepala. Braw. Di bawah kita. Jalan pintas katanya. Agar tidak terlalu jauh. Tapi jalan pintasnya. Kita liwat sungai. Ada sungai yang kita lintasi. Pakai perahu kapal. Yang bisa liwat. Yang muatannya hanya satu mobil. Untuk. Menyampaikan kita. Ke. Jalan berikutnya itu. Mungkin itu. Jalan-jalan orang pergi ke Malaysia itu ya. Tidak tahu. Tapi itu malam. Gelap. Hanya. Kapal itu saja. Kapal kecil. Untuk. Jalan kita melintas. Pakai kapal. Tapi hanya yang masuk. Hanya satu mobil. Yang bisa masuk. Memang sungai. Ini bukan laut. Luasnya orang biasa itu. Kalau ada ombak ya mungkin. Tapi tenang ya. Tenang. Kita bisa liwat. Saling tunggu kita. Ada mobil tinggal di belakang. Saling tunggu kita. Perjalanan paling lama. 20 menit. 20 menit. Di sungai itu. Luas sungai ini. 20 menit. adalah perjuangan. Perjalanan. Terima kasih.